Jurnalis media asing Amerika Serikat, Patsi Widakuswara, belakangan menjadi perbincangan. Ia diturik membentak Presiden Jokowi saat meliput acara KTT ASEAN ke-43 di Indonesia. Berikut ini adalah profil dari Patsi Widakuswara yang sempat diusir dan mengaku diancam saat KTT ASEAN. Patsi Widakuswara mengawalikannya sebagai jurnalis di usia 19 tahun dengan berperan sebagai pembawa acara di radio M97FM Prambors Group Jakarta. Tak lama, ia melanjutkan karirnya di televisi swasta Indonesia. Patsi merupakan alumni Universitas Indonesia jurusan hubungan internasional. Di tahun 2001, ia mendapatkan BASISWA Sevening Scholarship di Goldsmith College, University of London dengan mengambil bidang TV Jurnalism dan berhasil mendapatkan Kelar Master. Kemudian di tahun 2003, Patsi pindah ke Washington DC dan bergabung dengan Voice of America. Patsi menjabat sebagai senior TV produser yang mengepalai produksi berita di VOA. Tak hanya memproduksi berita, Patsi membawakan acara laporan VOA untuk sejumlah televisi swasta di Indonesia. Patsi juga pernah dipercaya menjadi koresponden gedung putih VOA sejak 2018. Namun pada tahun 2021, ia dipecat oleh Direktur VOA dari jabatannya setelah mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, dalam sebuah acara. Ia mengajukan pertanyaan apakah Pompeo menyesal mengatakan akan ada pemerintahan Trump yang kedua. Kegara pertanyaan tersebut, Patsi dibebas tugaskan dari jabatannya karena dinilai tidak perwenang mengajukan pertanyaan tersebut. Kini Patsi menjadi perbincangan karena dituding membentak Jokowi di KTT ASEAN ke-43. Sebab kala itu dirinya mengajukan pertanyaan dengan cara berteriak kepada Presiden. Terima kasih telah menonton!